Money Changer di wilayah Giyanyar, Bali terus menjadi sorotan masyarakat dan pelaku wisata. Hal ini karena saat penukaran uang, petugas Money Changer mengurangi jumlah uang sesuai dengan yang harus diterima. Seperti lokasi tempat penukaran uang di kawasan objek wisata ceking Tegalalang, saat wisatawan menukarkan uang senilai 300 USD, malah diberikan uang rupiah hanya senilai 3.400.000. Padahal seharusnya yang diterima berjumlah 4.400.000 rupiah. Hal ini pun akhirnya dikomplen pihak guide yang mengantarkan wisatawan asing ini jalan-jalan. Menurut keterangan, pelaku bekerja di Money Changer ini baru sekitar 2 bulan. Hanya saja viral akibat kasus ini baru pertama kali dan berdampak komplit dari wisatawan asing.